Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM menanggapi pernyataan kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris yang menyebut Pegi bisa ditersangkakan kembali oleh Polda. Tony menegaskan Pegi Setiawan tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Tony menjelaskan kesimpulan Pegi Setiawan tidak dapat ditersangkakan kembali tercantum dalam amar putusan sidang praperadilan Pegi Senin lalu. Tony meyakini atas dasar amar putusan itu, Pegi Setiawan telah terbebas dari status tersangka yang sebelumnya dan sekaligus tersangka berikutnya. Selain itu pihaknya juga telah menerima surat perintah penghentian penyedikan, surat penjabutan tersangka, dan surat perintah pengeluaran tahanan. Jadi berdasarkan amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Pina Eki ini, Pegi Setiawan klinik kami, tidak dapat ditersangkakan lagi. Karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Sebelumnya, saudara pengacara kundang sekaligus kuasa hukum keluarga Pina Hotman Paris menyebut, Pegi Setiawan berpotensi kembali di tahan Polda, Jawa Barat. Hotman bilang, Pegi Setiawan belum bebas dari pokok perkara pembunuhan Pina dan Eki, melainkan hanya bebas dari perkara pra-peradilan terkait status tersangka. Banyak masyarakat bersorak-sorak, Pegi Bebas. Pegi Bebas. Memang benar Pegi Bebas. Tapi bebasnya itu, bebas perkara pra-peradilan. Artinya, belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara. Ini bebas bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan, ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu, penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa Pimpinan Koroni mengatakan, yaudah, kasus ini nggak usah dilanjutin. Bisa dadah.